Intro Halo semuanya ketemu lagi Guys kali ini gue mau bikin video ngobrol nih Karena ada beberapa DM ke Instagram gue juga Nanyain bang wasa Kalo menurut abang best cop sneakers Yang abang beli tahun 2019 tuh apa 5 sepatu ke bang Atau 3 sepatu ke bang Yang intinya tuh temen temen request Pengen gue bikin video kayak gitu Nah akhirnya setelah gue berpikir Karena temen temen Reviewer sneaker yang lain Bikinnya tuh 3 best cop Atau 5 best cop yang udah mereka beli Sneaker apa aja Disini gue membalikan Jadi gue bikin something yang beda Bedanya tuh kayak gini Gue beli sepatu di tahun 2019 Dan ini adalah sepatu-sepatu Yang menurut gue The best banget buat kalian cop Di awal tahun 2020 ini Gak cuma produk lokal aja Tapi juga ada produk yang internasional Ya sebenernya reason gue bikin video ini Berdasarkan pengalaman gue pribadi Gue beli sneaker Dengan merek tertentu Terus gue pake Dan gue coba seharian Gue pake jalan Gue pake keluar negeri Dan yang lain-lain Dan menurut gue Sepatu ini tuh Masih enak banget Buat kalian beli Di tahun 2020 ini Apalagi Di sekarang masih awal tahun Kalau temen-temen Tipikal orang yang Gak terlalu mikirin trend Gak terlalu mikirin hype Kedepannya kayak gimana Sepatu ini bisa kalian pertimbangan Oke Yang pertama Kita bahas dari sepatu lokal dulu Nah ini adalah sepatu yang menurut gue Paling empuk insole nya Jadi kalau mau dipake sehari-hari Ini sepatu cocok banget guys Sepatunya apa? Nih Gue ada salah Duanya Karena Gue Ketinggalan Satu lagi Jadi yang pertama ini adalah Ventella public Yang Ya kalian tau lah Yang mirip kayak fans Kayak gini Sama yang satu lagi itu Adalah hidden heritage Tapi yang tipenya adalah Vantage Nah Kalau Ngomongin soal empuk Gue gak bisa Ngebedain ya Sebenernya empukan Ventella Ataupun empukan si Hidden heritage Tipe yang Vantage itu Karena menurut gue pribadi Dua sepatu ini tuh Insole nya sama-sama mampu Karena mereka tuh pake tiga lapis Tapi kalau disuruh milih Lebih baik beli yang mana Hidden yang Vantage Atau yang Ventella public ini Buat gue pribadi Gue akan Lebih menomersatukan Yang Hidden heritage Jadi bukan yang Ventella Jadi agak kebalikan ya Agak kebalikan sama Ya pendapat Reviewer yang lain Karena Si Ventella Sama Haydens Kalau Kalian Kasih ke orang awam Misalkan Dari Dari boxnya nih Dari boxnya Kalian kasih liat ke orang Nih Haydens Mirip sepatu apa Orang itu Yang kalian kasih tau Bisa jadi Mikir dulu Ini mirip sepatu apa ya Karena si Haydens itu kan Desainnya tuh Simple banget Cuma warna hitam gitu doang Sama ada logo Yang kotaknya tuh Mirip kayak Jajar Genjang gitu Sisanya tuh Polos semua ya Dan Kalau dibandingkan Sama yang Ventella ini Gue nanya ke Ya maksudnya Yang Bukan orang yang ngerti Sepatu aja Gue tanya Pas gue pertama kali Keluar ini sepatu Ini mirip sepatu apa Mereka langsung kepikirannya Sepatu fans Gitu Terus ditambah lagi Ini Ventella Kok Setelah gue baca-baca komen Ini mulai-mulai goib ya Jadi Kalau menurut gue pribadi Sepatu goib Yang mulai goib Itu malah Akan menyusahkan Temen-temen Buat Nyobain sepatunya Kayak gimana Terus Mau ngerasain juga Belinya tuh Sizingnya susah Terus dapet ini juga susah Gue gak tau deh Yang jelas Setau gue Sepatu Ventella Public ini sih Sebenernya masih bisa Didapetin ya Maksudnya tuh Masih gampang Di Shopee ada Di Tokopedia ada Pinter-pinter nyari aja Sama disortir Ke terbaru gitu Itemsnya Jadi Masih suka Dapet kok guys Cuma emang Kalau pilihan warna Mungkin yang marun ini Emang jarang ya Marun sama yang kuning Kalau gak salah Nah intinya kayak gitu Balik lagi Intinya kalau soal Empuk Insole nya Buat dipakai sehari-hari Gue rekomendasiin Ventella Public ini Sama Hidden Heritage Tapi gak terpaku banget Sama si Ventella aja Hidden Heritage juga bisa jadi Pilihan temen-temen Gitu Jadi ini yang terempuk ya guys Bukan yang ternyaman Kita ngomongin soal yang ternyaman Oke Yang empuknya udah selesai Sekarang kita ngomongin ternyaman Buat gue pribadi Gue gak nyesel banget Ngebeli Sepatu Patrobas ini Sebenernya bukan ngebeli sih Karena si Patrobas Ngirimin ke gue Sepatu Tipenya tuh Total sampai 4 Yang dikirimin ke gue Cuma akhirnya Gue pilih Salah satu Yang ini Yang high nya Itu buat gue pake Sebagai biter Dan gue bisa menobatkan Sepatu ini tuh Sepatu ternyaman Buat gue pake sehari-hari Terutama buat naik motor Kenapa naik motor Karena ini kan yang high Bagusnya lagi Kalo naik motor itu Temen-temen pake yang high Adalah mata kaki Kita ketutupan Nah Disini Gue tuh motornya Ini gue cerita dikit ya Motor gue tuh kan NMAX NMAX tau kan ya Bisa selonjoran gitu kakinya Terus di tengah-tengah itu kan Ada deck Buat yang Ngisi bensin Jadi ada kayak Gunung Atau Ya Apa sih Bukan gunung Nah biasanya tuh Kalo kaki gue lagi selonjoran gitu Gue kepit tuh Yang decknya Gue kepit Nah disini Gue itu Ngerasa Enak banget Sumpah Mata kaki gue Ngejepit deck NMAX gue Pada saat Lagi nyetir Karena ini Si patrobas Dalemnya itu Mesh guys Gak cuma mesh Tapi kita tuh dikasih Kayak Busa sedikit lah Dan menurut gue Ini sepatu yang Jadinya Paling nyaman Buat gue pake Oke Jadi empuk sama nyaman Itu beda ya guys Ini gue bisa bilang nyaman Karena pada saat Kita ngiket tali sepatunya Itu kenceng Ini tuh gak berasa sakit Karena ya Yang tadi gue bilang Meshnya ini tuh Sekujur Insole Dalemnya Di bagian tang lidahnya Ini Bagian dalemnya ya Kita ngomongin bagian dalem Ini empuk Terus di bagian heelsnya Juga disini Semuanya empuk Tapi kalo ngomongin Insole nya Ini gak empuk-empuk banget Ibaratnya dia tuh Cuma selapis doang deh Selapis Tapi agak tebel Beda sama Ventella public Dan si hidden heritage Yang vintage Yang sampai tiga lapis Empuknya beda Tapi kalo ngomongin nyaman Ini sepatu paling nyaman Dan kalo menurut gue pribadi Ini sepatu juga Paling Durable Durable nya tuh Nih bisa diliat kan Bagian Toe nya Di depan sini nih Bumpernya itu Dia tuh Ngelebihin Pokoknya Ini ada bumper lebih Dia tuh Jadi kalo misalnya nekuk Bisa ngumpet gitu guys Sedangkan kalo yang Si ventella public Ataupun yang Si hidden Vantage itu Penyakitnya sama Kayak sepatu converse Ataupun fansnya lainnya Karena ini gak ada Bumpernya di bagian Toe nya Jadi kalo seringan nekuk Pemakaian setahun Setahun setengah Ataupun 6 bulan Ataupun 8 bulan Gue gak tau Biasanya lemnya udah lepas Di bagian kaki Jari Kita Jari kaki kita tuh nekuk Kebayang lah ya Sama Apalagi nih Patrobus juga menurut gue Jazz Stripe nya Punya ciri khas sendiri Jadi kalo untuk yang Patrobus Gue nyaraninnya Beli yang high Kalo yang low Ya terserah sih Tapi gue Tetep saraninnya yang high Gitu Nah terus Pilihan selanjutnya Adalah Sepatu Skat Nah kalo dari tadi itu kan Kita ngomongin Kanvas Dan bawahnya itu Vulcanized biasa Nah ini tuh Gue nyaranin Kalo temen-temen Anak skat Kan beda nih Kalo pake sepatu yang Tadi public Ventella public Ataupun Si Patrobus itu kan Lebih diperuntukkan Untuk jalan Nah tapi kalo yang Temen-temen anak skat Gue bisa saranin Sepatu lokalnya Itu adalah FYC Nah kenapa gue saraninnya FYC Bukan tanpa sebab ya Bukan Bukan berarti Karena gue diundang Buat dateng ke FYC Juga gue jadi Mengiakan Atau gue kayak diendor Sama FYC Itu enggak Ini murni Ini pendapat gue pribadi As a reviewer Seobjektif mungkin FYC Kuncinya yang gue suka Adalah Nih Di bagian Dalemnya Jadi bagian dalem Sini nih Tumit kaki Dia tuh pake bahannya Yang kulit Sebenernya Kulit Sintetis Cuma Entah kenapa Kalo kita pake Kos kaki Dan pake sepatu ini Ini tuh ngelepasnya Rada susah guys Biasanya tuh kalo kita Mau ngelepas sepatu kiri Atau kanan Itu kan tinggal Diganjil aja Misalkan mau ngeluarin Sepatu kiri Ya kita ganjil aja Bagian tumitnya Pake sepatu yang kanan Ujungnya Terus ditarik begini Kakinya Itu bisa lepas kan Nah kalo yang Ini FYC Itu susah Gara-gara Ininya nih kulitnya Jadi menurut gue Ini gripnya tuh enak banget Grip kaki kita Pada saat main skate Ataupun ini Dipake harian juga enak Karena Insole nya empuk Dan ini tuh sih Maksudnya gak pilih-pilih ya Gak pilih-pilih Tipe tertentu Pas gue main disana Gue nyoba lepas Insole satu-satu Itu emang empuk semua Gitu Jadi ini juga bisa jadi Alternatif Buat temen-temen Yang mungkin Bosan sepatu jalannya Vulcanized Kanvas Tapi modelannya Ya standarnya Mirip-mirip Converse Ataupun fence Nah si FYC Eh salah gue Maksudnya Ya mirip converse Gitu Tapi kalo misalkan Nyari sepatu skate Yang mirip fence Model cuttingannya Ini FYC Juga bisa jadi pilihan Dan juga Ini asal Temen-temen tau Buat temen-temen Yang punya kaki lebar Kan biasanya tuh Suka ngeluh Bukan kaki lebar Kaki besar Kaki besar Sepatu-sepatu lokal itu Jarang banget Ada yang saiznya gede Nah For your info aja nih guys FYC itu Tahun 2019 kemarin Dia tuh Ada bikin Sepatunya Itu sampai Ukuran 47 Gedenya Dan setelah gue kemarin Ngobrol di jacklot Temen-temen di FYC Di tahun ini Tahun 2020 Mereka mau bikin Sepatunya itu Dari ukuran Tudler Kalo gak salah Itu 28 deh Ya ukurannya Kalo gak salah ya Kalo gak salah 28 Itu dari yang Untuk anak kecil Sampai ke 48 Tuh Jadi tahun 2019 kemarin Dia sampai 47 Di tahun ini Dia ukuran Paling gedenya 48 Karena si Kang Ucai Juga Dapet Banyak masukan Dari beberapa Temen-temen FYC Yang Kakinya besar Dan dia pengen Pake FYC Ukuran 47 Gak muat Dia mau Ngewujudin Ada ukuran Sampai 48 Tuh Dan FYC Gak cuma Sepatu-sepatu doang Sepatu yang Yang model Kanvas Kayak Converse Vulcanized Itu juga ada Cuma kalo ciri khasnya FYC ya Sepatu Skate Gitu guys By the way Yang ini Adalah Kolaborasi Mereka sama Cruise Ini belum sempet Gue review Coming soon lah ya Oke untuk yang lokal Gue rasa udah selesai Tapi Gue yakin Pasti dari temen-temen Bertanya-tanya Kenapa Sepatu kompas Gak masuk Di rekomendasi Dari gue sendiri Nah jadi Jawabannya gini guys Sebenernya Gue tuh 50-50 ya Mau masukin Kompas Sebagai List rekomendasi Gue Buat temen-temen Beli Di awal tahun 2020 Ini Yang pertama adalah Soal ketersediaan Terus yang kedua Ini harga resellnya Yang makin Gak masuk akal Terus Sama Yang ketiga Adalah Yaitu Hypenya gitu loh Yang kalian kejar Yang kalian kejar itu Sebenernya hype sih Bukan Secara fungsinya Ataupun Secara siluetnya Yang emang keren Atau gimana-gimana Ya gue gak tau lah ya Pokoknya Kalau dari gue pribadi Kalau kita objektif aja Ngomongin produknya Dari sepatunya nih Dari siluetnya aja Sebenernya kan Banyak yang kayak gini Atau yang Apa namanya Yang basicnya Dia tuh Gazelle ya Oke Yang gazelle itu Baik yang low Ataupun yang high Kan gue juga pernah bahas Jadi gini Kalau ngomongin fungsinya Kita ngomongin empuk ya Kalau ngomongin empuknya Oke lah Gue bisa bilang Dia tuh ranking 2 Karena ranking pertamanya tuh Ada di Ventella Public Sama si Hidden Heritage Yang Vantage Dia lebih empuk Ketimbang si Kompas ini Tuh Untuk yang Ngomongin empuknya Tapi kalau Ngomongin soal Kenyamanan ya Kayak yang tadi Gue bandingin sama Si Pak Trobas Dia itu Si Kompas maksudnya Material dalemnya ini Bener-bener Pure kanvas Jadi gak ada Mesh gak empuk Sama sekali Kayak si Pak Trobas Jadi itu feelsnya Kayak temen-temen Pake Converse aja Kanan-kiri Mata kaki kalian tuh Kalau digerakin Begini-begini Pas lagi Pake sepatunya Dikit kencang Itu ya sama aja Kayak temen-temen Biasa pake Converse yang tinggi Tapi empuknya Ya beda Kayak Jadi anggap aja Pake Converse Tapi lebih empuk Gitu lah Kira-kira Kalau kita pake Sepatu Kompas Gitu guys Terus Ya Yaudah Karena ketersediaannya aja sih Makanya dia gak Gue masukin Ke rekomendasi Dari versi gue ini Dah Tapi ya Sebenernya balik lagi ya Kalau temen-temen ada Dana lebih Buat beli Reselnya Ya kenapa enggak Tapi kalau gue disini Gue cuma Jadi seorang reviewer Yang memberikan saran Untuk temen-temen Yang Kita Gue mencoba Sebagai orang awam Yang punya duit 200 ribu Atau 300 ribuan Pengen beli sepatu Yang gue pengenin Gue pengenin Emang pengen gue pake Bukan Gue pengen buat dijual lagi Dijariin resell Kayak gitu-gitu Bukan Nah Abis ini Kita masuk ke Yang internasional Yang pertama ini Ada dua ya Yang pertama ini adalah Adidas Nah Adidas disini yang gue rekomendasiin Buat pemakaian sehari-hari Ataupun buat jalan-jalan Ataupun buat nongkrong Adalah Adidas Pure Boost Jadi bukan Ultra Boost Bukan Solar Boost Bukan yang itu Gue tetep rekomendasiin Adalah yang Pure Boost Kenapa Ini sepatu Itu nyaman banget guys Kalo temen-temen Pernah ngeliat Atau suka ngeliat Gue nge-vlog Lagi di luar negeri Lagi liputan Launching handphone Ataupun kerjaan lainnya Gue tuh selalu bawa Sepasang sepatu ini Karena Ultra Boost ini Nyaman banget Buat dipake jalan-jalan Terus untuk bagian uppernya Ini bagian knitnya sendiri Ini tuh Menurut gue Dia Agak tahan dingin Jadi Nggak gampang basah Kalo misalkan lagi dingin Tapi kalo hujan Tetep aja Kena Agak Basah Nembus kokos kaki Karena ini kan Breathable Jadi udara gampang banget masuk Tapi Bedanya Pure Boost Sama si Ultra Boost Boost adalah Untuk bagian uppernya Dia tuh lemes guys Jadi bisa ngikutin kaki kita Ya kalo misalkan kaki kita Kayak jempol Lama terunjukin lagi Begini-begini juga enak Terus Untuk dia ngelebarnya juga enak Ya dia bikin kaki Cantik sih Kalo menurut gue Sama Nih bagian bawahnya Dia tuh Lebih empuk juga Daripada si Ultra Boost Yang pake Atau yang dia Kolaborasi sama si Continental Nah ini Makanya namanya juga Pure Boost Jadi Boostnya tuh Emang bener-bener Pure Jadi Bagian installnya aja nih Kita sebenernya Dikasih install Gak tebel-tebel banget Udah Berantakan gini Udah lama gue pake Soalnya Tapi ya ini bisa gue bilang Empuk Karena ini gak keras Terus Tuh dalemnya udah langsung Kena Boostnya sendiri Jadi pokoknya ini The best banget Buat temen-temen pake Kalo misalkan Sering jalan kaki ya Gitu guys Pokoknya Pure Boost ya Bukan Ultra Boost Bukan Solar Boost Pure Boost Ini harganya juga Gak mahal-mahal banget Ini tuh sekitar 2 jutaan Yang kalo temen-temen Download aplikasi Adidas Indonesia Ini suka ada diskon Ya coba aja sendiri deh Gue gak bohong Ini recommended banget Sampai sekarang Ini sepatu masih gue pake Oke dan terakhir Ini kita mulai bahas Sepatu hype Pasti Internasional Adalah Nike Nah Nike disini Adalah Nike Air Jordan Pastinya Yang lagi hype Pasti Jordan 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 Gitu lah ya Nah cuma Gue bisa ngomong jujur disini Air Jordan 1 Ya Air Jordan 1 ini Ini tuh kan ada 3 macem Yang high Yang tinggi Yang mid Yang sedeng Sama yang low ini Nah Kalo mau nyari hype nya doang Tapi enak dipakenya Gue saranin beli yang low aja Serius guys Yang low juga gak malu-maluin banget kok Yang low ini juga hype Temen-temen pake ini Sepatu Buat jalan-jalan Masih auto Dilirik sama Orang-orang Kekurangannya Kekurangannya Kalo yang beli high Atau yang mid Itu Ini jujur ya Itu sepatu keras guys Sepatu Air Jordan itu Adalah sepatu teknologi Tahun 1980-an Jadi kebayang ya Gimana Kerasnya Sepatu Air Jordan itu Kalo dipake lama-lama Itu bikin pegel Pengalaman gue sih Kayak gitu Kalo ada yang gak setuju Ataupun yang setuju Coba Tulis juga di kolom komentar Di bawah Mungkin kaki kita beda Ya sepengalaman gue Beli Jordan Terus gue pake Insole-nya juga sempet gue ganti Pake Pure foam-nya Punyanya Si Puma Kalo gak salah Itu juga ujung-ujungnya Gue gak kuat pake lama Karena ngerasa Di jari kelingking Gue tuh Pegel aja gitu loh Pure emang Buat sepatu fashion aja Kalo zaman sekarang Nah tapi Teknologinya beda Kalo di Air Jordan One yang low ini Karena low Mata kaki juga ada Di luar Di luar sininya Itu Pokoknya enak Masih enak dipake Buat jalan seharian Ditambah ini Insole-nya juga Kalo misalkan Gue rasa-rasa Ini tuh beda Sama Air Jordan One yang high Sama yang mid Pokoknya Ini sepatu Lebih gampang Dipakenya Maksudnya Keluar Masuk kaki Ini lebih gampang Hype-nya juga dapet Dan harganya juga Ibaratnya Kalo harga resell ya Ini gak Mahal-mahal banget Yang harga aslinya tuh Ini adalah 1,4 Sekitar 1,5 juta Harga retailnya Cuma kan retailnya juga Termasuk susah Sehingga harga resellnya tuh Kalo gak salah Golden size-nya aja tuh Sekitar 2,3 jutaan Dengan harga 2,3 juta Which is Kalian dapet Hype-nya Terus dapet Enaknya dipake Walaupun gak senyaman Sepatu lokal ya Terus Yang ketiga Kalian gak begitu Cepet capek Pake sepatu Nike Air Jordan ini Karena ini bukan yang high Ataupun bukan yang neat Balik lagi Ke kebutuhan temen-temen Berarti Kayak gimana Jadi Bisa gue simpulin Disini ada 5 sepatu Yang gue rekomendasiin Buat temen-temen beli Dan temen-temen pake Di awal tahun 2020 ini Ini harusnya yang pertama Hidden ya Cuma Maaf Ketinggalan di kantor Ini sepatu stand by Di rumah Yaudah Segini aja Video kita kali ini Untuk Rekomendasi dari AWW Aditya Wasawirman Buat temen-temen Pencinta sneaker Yang sekiranya Mau beli sepatu apa nih Di awal tahun 2020 Ini Kelima sepatu ini Akan terus gue pake ke depannya Ini Semua Gak ada yang Maksudnya Gue gak ada pikiran sama sekali Pengen gue jual Di Dalam waktu cepat ini Ini Pure Boost Gujur ya Belum ada penggantinya Buat gue pake Kalo lagi jalan-jalan ke luar negeri Belum Belum ada Even itu Ultra Boost Gue pakenya sakit Kalo lagi nongkrong Diem lama Lagi ngobrol Lagi minum-minum Teh Gak sakit Mendingan ini Pure Boost enak kemana-mana Sama Ini buat ya Kalo misalnya lagi iseng aja Lagi males yang high Males capek Tapi pengennya tetep Jordan Gak pakenya yang low Gitu guys Sip Makasih buat temen-temen yang udah nonton Dari awal sampe akhir Makasih juga Buat temen-temen yang request Video apa Yang nextnya selanjutnya Gue bikin Makasih juga Pokoknya Udah ngasih insight Udah ngasih masukan Semoga Video ini Bisa memberikan info Yang bermanfaat Dan Seperti biasa Gak usah di like Gak usah di share Dan gak usah juga di subscribe channel ini Kalo tidak bermanfaat Tapi kalo bermanfaat Ya silahkan Siapa tau nambah pahala Gue wasa Dan gak ada eri Karena gue syuting sendiri Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Cheers Sampai ketemu di video selanjutnya